Mantan suami iklima Kim akhirnya muncul ke publik buntut dari kasus mantan istrinya dengan Hotman Paris. Mantan suami iklima Andre Yaqub merasa tak terima dengan tudingan Hotman yang menyebut bahwa mantan istrinya menitipkan anaknya ke tetangga. Andre pun tak segan-segan melaporkan sang pengacara ke polisi atas tudingan tersebut. Dikutip dari kredit.id pada Kamis 12 Mei 2022, ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Andre Yaqub mengaku sangat marah terhadap tudingan Hotman Paris. Sebelumnya, Andre mengatakan bahwa Hotman Paris menuding iklima Kim menitipkan anak satu-satunya ke tetangga. Hal ini kemudian menimbulkan kesan bahwa hubungan iklima dan mantan suaminya tidak baik dan Andre lepas tangan dalam mengurus anaknya. Padahal menurut Andre, ia dan iklima Kim tidak pernah menitipkan anaknya ke tetangga. Dengan kata lain, Andre Yaqub merasa telah difitnah oleh Hotman Paris. Oleh karena itu, Andre memutuskan akan melaporkan Hotman Paris ke polisi melalui pengacaranya. Terakhir, Andre mengungkapkan bahwa dirinya bukan orang yang kesulitan ekonomi dan menantang Hotman Paris untuk mencari tahu latar belakangnya lebih jauh. Sementara itu, mantan Asbri Hotman Paris iklima Kim memperkuat perlawanan terhadap Hotman dengan menyambangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kamis 12 Mei 2022. Ada tiga agenda iklima Kim dalam kujungannya ke Kementerian PPPA. Pertama, untuk memulihkan kembali kondisi psikologis iklima Kim yang kini sedang terpuruk. Kedua, mengambil tindakan hukum terhadap dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Hotman Paris Hutapea. Dan yang ketiga, untuk meminta dukungan dan bantuan hukum pendampingan dari Kementerian PPPA tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Hotman Paris, berupa beberapa foto yang diunggah Hotman Paris di Instagram yang sifatnya privacy. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!